Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rama dari kelas 6C Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Judul percobaannya okulasi tanaman Kamboja Bali Tujuan percobaan untuk menambah pengetahuan perkembang biarkan buatan Alat dan bahan yang dibutuhkan pisau, benang, lakbon pening, dua macam namen Kamboja Bali, penggaris, dan pot bunga Langkah-langkah percobaan potong miring Kamboja Bali kuning sepanjang 4 cm Terus potong miring dahan Kamboja Bali merah sepanjang 4 cm Kemudian sambung keduanya menggunakan lakban Rawat tanaman dengan baik dan pastikan sirami teratur dan sinar matahari yang cukup hingga dahan tersambung dengan baik Tabel pengukuran okulasi Panjang ujung batang okulasi tanaman A itu keterangan 28 cm Panjang ujung batang okulasi tanaman B 20 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman A 8,5 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman B 7,5 cm Panjang sayatan tanaman A 4 cm Panjang sayatan tanaman B 4 cm Tabel data perkembangan okulasi Tanggal 21 Maret 2020 Okulasi pada tanaman Kamboja Bali dilakukan Tanggal 22 Daun padadahan yang disambungkan mulai layu Tanggal 23 Daun padadahan yang disambungkan mulai layu dan ada yang mengering Tanaman utama tetap subur Tanggal 24 Daun padadahan yang disambungkan mulai mengering dan beberapa lepas dari dahan atau gugur Tanaman utama tetap subur Tanggal 25 Daun padadahan yang disambungkan mulai gugur dan tertinggal dahannya saja Tanaman utama tetap subur Tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Keadaan sama dengan tanggal 25 Dan belum tersambung Kesimpulan dengan melakukan proses okulasi Kita dapat menggabungkan dua varian berbeda dari satu jenis tanaman Dua satu jenis tanaman Sehingga jika proses okulasi berhasil Kita mendapatkan satu bibit baru yang lebih hungry dari tanaman sebelumnya Ini tabel analisis hak dan kewajiban merawat tumbuhan Nomor satu Hak tanaman mendapat perawatan dari manusia Kewajiban merawat tanaman Dua disiram air setiap hari Kewajiban manusia menyiram tanaman setiap hari Hak tanaman ketiga diberi pupuk supaya subur Kewajiban manusia memberi pupuk yang sesuai dengan jenis tanaman Yang keempat ditempatkan pada wadah atau pot yang sesuai Menempatkan pada wadah atau pot yang sesuai Nomor lima mendapat cahaya matahari Yang cukup untuk berproses fotosintesa Terhindar dari serangan hama tanaman Terus yang nomor lima ini Mendapatkan tanaman di tempat yang terbuka dan cukup sinar matahari Nomor enam terhindar dari hama Ini memberi obat anti hama supaya tanaman tetap subur-subur Membuat deskripsi proses terkait jual beli hasil tanaman okulasi Tanaman Kamboja Bali saya beli bibitnya langsung dari perkebunan bunga Mekar, Jaya, Pacet, Mojokerto dengan harga Partai Rp15.000 per polybag Setelah melalui proses okulasi tanaman Kamboja Bali akan saya jual secara online lewat OLX Dan secara langsung atau offline di toko sabar-subur floris Tanaman akulasi bunga Kamboja Bali akan dijual dengan harga Per pot Rp56.000 dalam kurung online Dan harga Rp46.000 dalam kurung offline atau langsung Harga Rp56.000 per pot Untuk pembelian online sudah termasuk pot bunga cantik Bermotif etnis Serta gratis ongkos kirim untuk wilayah Sidoarjo, kota dan sekitarnya Harga Rp46.000 per pot Pembelian secara langsung di toko juga sudah termasuk pot bunga cantik Bermotif etnis Keunggulan tanaman Kamboja Bali ini dibandingkan tanaman Kamboja lainnya adalah Dalam satu tanaman atau pohon Kamboja Bali akan ada dua warna bunga yaitu merah dan kuning Yang dikarenakan sudah melalui proses populasi Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke keren Kak Rama presentasinya ya Kak Rama ada bakat itu kayaknya ya Jual beli tanawan ya luar biasa copywritingnya ya Oke Ustaz mau lihat yang koralnya dong Diangkat ke atas Wah itu Ustaz mau ingin Rama jelaskan bagaimana proses buatnya dan teknik apa yang digunakan untuk membuat tersebut Terima kasih Pakai teknik itu pakai garis 2 poin ya di garis-garis doang Kemudian pada bunganya gimana itu pakai teknik apa itu Ambil dari Google Kok bisa bentuk lingkaran Itu di kasih efek apa itu Di potong apa ya Di Di power clip Betul Oh iya di power clip ya Oke baik terima kasih Kak Rama Wah keren Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagus presentasinya juga bagus Untuk pertanyaan dari Ustaz Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat Allah Terhadap tumbuhan Terhadap sesama manusia Bagaimana caranya Terima kasih Disiram secara teratur dan dirawat dengan baik Kalau sesama manusia Sesama manusia Bagaimana kalau sesama manusia Harus berkuatan Sama manusia Oh itu Saling menghormati Terus Dan saling menyayangi Oke terima kasih Ram Selamat Oke Kak Rama Presentasinya sudah bagus Ustazah menanyakan di materi IPS ya Coba dilihat di materi IPS tadi Ustazah baca sudah bagus Kalau kamu mau melakukan jual beli online dan offline Secara online dan offline Coba sebutkan menurut pendapatnya Kak Rama Keunggulan Dari Jual beli online dan offline Ya Ya Kalau online Apa ya Kalau kamu jual beli online itu apa Enaknya apa Nama offline Iya Kalau offline bagaimana Iya Oh Dek-dekan Tama Iya Sampai Selalu Sudah siap Kalau online itu bisa dari jauh Jarak jauh Tapi kalau offline itu bisa secara langsung Maksudnya dari jarak jauh itu bagaimana Ya Ya beli kayak misal dari kota lain Oh Pembelinya bisa dari kota lain maupun negara lain Oke Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih